Pesan Kusintayong buat Timnas U19 jelang hadapi Timur Leste di Laga Perdana Kualifikasi Piala Asia U20. Namun sebelum lanjut, bolehlah ya untuk like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa klik tombol notifikasinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pesan Kusintayong memuji Timur Leste U20 yang akan dihadapi Timnas Indonesia U20 pada Laga Perdana Grup F Kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 akan melakoni Laga Perdana Grup F Kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan menghadapi Timur Leste. Pertandingan Indonesia versus Timur Leste akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Rabu 14 September pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Anak Asusintayong cukup diuntungkan dikarenakan menjadi tuan rumah Grup F Kualifikasi Piala Asia U20 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Selain akan menghadapi Timur Leste, Timnas Indonesia U20 juga akan bersaing melawan Vietnam U20 dan Hong Kong U20. Pada konferensi pers jelang pertandingan, pada selasa 13 September, pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong meminta kepada anak asunya untuk tidak menganggap remeh Timur Leste. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu memuji Timur Leste yang terus mengalami kemajuan dalam permainan dan bisa mengejutkan Indonesia. Timur Leste memang terus menjadi baik, dengan melihat dan menonton mereka tampil di Piala AFU 19 2022, jadi tidak akan mudah. Mereka juga pasti menyiapkan timnya dengan baik, ucap Sintayong. Bola itu bundar, jadi tidak boleh menganggap remeh lawan. Timur Leste juga bermain baik waktu di Piala AFU 19 kemarin. Ini menjadi catatan pemain Indonesia bahwa di lapangan, kami harus kerja keras dan main maksimal. Ujar Sintayong menambahkan. Jadi bagaimana tanggapan kalian terkait pernyataan dari Kus Sintayong? Terima kasih telah menonton!